Nah terakhir sebagai penutup adalah beliau ini merumuskan strategi dakwah keudayaan Sebenarnya beliau gak ngomong kayak begini Tapi ini saya simpulkan dari apa yang beliau kerjakan Jadi begini, manusia pertama Nabi Adam AS Manusia pertama itu bukan manusia purba Manusia pertama itu Nabi Adam AS Jangan tanya, ini orang pertama ini udah tau Tuhan atau belum Itu Nabi gitu ya Ini Nabi, udah jelas tau siapa Allah Tau siapa Allah, ini orang soleh Udah pasti solehnya di atas manusia rata-rata Nabi gitu ya Oleh karena itu udah pasti dari awal udah tau kebenaran Orang kalau beragama tuh tau kebenaran Orang kalau beragama sekali lagi tau kebenaran Tau mana yang benar, mana yang salah Manusia pertama bukan manusia purba yang gak tau mana kebenaran Manusia pertama itu Nabi Adam AS Tau dia mana yang benar, mana yang salah Oleh karena tau kebenaran, pasti sudah berbudaya juga Udah pasti berbudaya Maka anak cucu Nabi Adam AS Yang tersebar ke seluruh dunia Dan melahirkan berbagai macam kebudayaan Pasti masih mengenal sebagian nilai yang sejalan Dengan ajalan agama yang benar Jadi pastinya diwariskan ada nilai-nilai yang benar Gak mungkin ada bangsa yang salah semua gitu kelakuan Ya masa kelakuannya salah semua gitu ya Gak mungkin, pasti ada yang benernya lah Ya suku terasing pun pasti ada kebijaksanaannya Ada kearifan lokalnya lah gitu Nah maka dakwah kebudayaan, dakwahnya Bu Yahamka Caranya gimana? Caranya adalah mencari mana yang baik Angkat yang baiknya Ya itu caranya gitu Ya maka beliau kalau melihat sebuah Beliau kan suka bertualang kemana-mana ya Jalan-jalan ke Sulawesi Selatan ya Dia lihat kebudayaan orang Bugis gitu ya Orang Bugis itu dibuji sekali ya Bu Yahamka Diangkat gitu Karena apa hebatnya orang Bugis? Orang Bugis itu punya siri, punya martabat yang sangat kuat sekali Itu dipuji Ada gak yang jelek dari adat Bugis? Pasti ada Tapi itu gak dibahas loh Yang dibahas itu yang bagusnya Ini saya praktekin ketika saya Ngisi kajian di Universitas Hasanuddin Jadi UNHAS kayak saya bilang Saya ini pertama kalinya saya menjejakkan kaki di Tanah Makassar Saya gak punya banyak teman-teman orang Bugis Kalaupun ada perantauan yang udah gak tau budaya Budaya orang sini gitu ya Tapi yang saya tau dari tulisan Bu Yahamka Orang Bugis itu punya martabat yang sangat tinggi sekali Mereka suka membela agama Islam Oh menyala mata mereka semua gitu ya Senang mereka bangga gitu ya Memang begitu ya Harus kita angkat yang baiknya Itu cara dakwahnya Jangan tiba-tiba disolot jeleknya yang salahnya gitu ya Nah ini kita masuk fikir dakwah gitu ya Bu Yahamka tuh begitu Selalu mengangkat yang baik dari semua budayaan Karena ini anak cucu Nabi Adam Gak mungkin salah semua gitu Kakek mereka kan Nabi gitu Ya kita semua anak Nabi gitu Ya gak mungkin semuanya salah Pasti ada pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi Dan asli ada yang bagus Gak mungkin salah semua Angkat yang baik-baiknya Sebagai basis untuk mengoreksi kebudayaan itu sendiri Sama kayak Bu Yahamka mengoreksi kebudayaan Minangkabau Dengan kebudayaan Minangkabau juga Ya jadi ketika beliau mengoreksi kebudayaan Minangkabau Ini maternaisme harus dihapuskan Kalimatnya apa? Kan kita udah mengatakan Adai bahasani syara, syara bahasani kitab Allah Ya apa syara mengatuh, adai memakai Ya jadi beliau mengoreksi adat dengan adat sendiri Ya karena pasti dari adat itu ada nilai yang fundamental Ada yang enggak gitu Yang fundamentalnya diangkat Ya kayak tadi Dalang tadi juga menyadari kan Ya wayang itu penting Buat orang Jawa Tapi yang lebih penting lagi adalah Filosofi etikanya Ya jadi kalau Anda bela wayang Tapi kelakuan yang enggak kayak Orang Jawa yang baik Ya Anda mengkhianati kebudayaan Anda sendiri Ada level dari kebudayaan itu yang lebih penting Daripada materi, daripada alat gitu Ya yaitu filosofi Nah setelah akhir saya simpulkan Menurut saya sumbangsi Hamka dalam masalah kebudayaan ini adalah Yang pertama dengan menjelaskan cakupan kebudayaan Sebagai ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni Hamka mengangkat derajat wacana Seputar kebudayaan dan diskursusnya Dulu-dulu kalau kita bicara kebudayaan Bicaranya soal seni Seni lukis Ukur-ukiran Batik Kayak orang Indonesia harus pakai batik aja seumur hidup gitu ya Orang Jawa harus nonton wayang seumur hidup Kan enggak make sense Enggak juga gitu Orang udah pernah nonton Netflix semua gitu Udah enggak nonton wayang lagi gitu ya Nah sekarang derajatnya naik gitu Kebudayaan itu suatu yang masalah serius Sebagai jalan apa ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni Ya coba sekarang kita nilai sendiri Bangsa kita berbudaya apa enggak Ya giliran ada Apa namanya Siapa namanya Dukun yang disewa buat Rara ya Dukun Rara ya Lagi Lagi Mencegah hujan tapi gagal gitu ya Di sirkuit apa gitu ya Di Lomba balap gitu ya Tiba-tiba ajang balap Tiba-tiba Bilangnya apa Ini budaya Indonesia Coba ukur dari Dari ilmu pengetahuan ada enggak Enggak ada Dari filsafat ada enggak Enggak ada Seninnya enggak kena gitu Tiga-tiganya enggak kena Ini enggak berbudaya sama sekali Iya Enggak berbudaya sama sekali Jadi Worldview kita berubah gitu Cara kita ngeliat itu berubah gitu ya Cara kita ngeliat kebudaya itu berubah Tiba-tiba Jangan orang seenaknya aja bilang Ini kebudayaan Indonesia Kebudayaan Nusantara yang asli loh Mana ilmu pengetahuannya Mana filosofinya Mana seninya Enggak ada seninya Seninya enggak ada Dia pakai calonnya jeans Dia pakai calonnya jeans Ketika lagi ritual-ritual Segala macem gitu ya Ilmu pengetahuan enggak ada Ini mit Apa Jelas-jelas tahayul Ya Filosofinya enggak jelas Ya Ramuan digini-giniin Serut berhenti hujan Enggak Enggak berhenti Jadi dia Beliau Kalau kita baca Urayan-rayan beliau Soal kebudayaan gitu ya Kebudayaan itu jadi Sesuatu yang terhormat gitu Ya jauh lebih terhormat Daripada yang kita lihat sekarang gitu Diskursusnya jadi menarik gitu Kemudian pandangan Hamka Bahwa Islam dalam Memwarnai kebudayaan Dengan cakupan kebudayaan tadi Maka berarti Hamka Mengantarkan kita pada Wacana Islamisasi Sains Ya Islam itu bisa Memwarnai ilmu pengetahuan Bisa mewarnai filsafat Bisa mewarnai seni Itu yang kita bahas Di Insistri Bicara Islamisasi Sains Cuma beliau Membahasnya tidak dengan Kalimat yang sangat Filosofis banget Ya memang Gaya bahasanya beda Atau mungkin belum sampai ke sana Belum sampai terlalu mendalam Tapi Islam mewarnai kebudayaan Budayaan itu adalah Ilmu pengetahuan filsafat dan sains Berarti Islam bisa mewarnai Ilmu pengetahuan Filosafat dan sains Maka ada Sains Islam Ada filsafat Islam Ada seni Islam Ya Kan kalau Di Indonesia orang Kita bilang ekonomi Islam aja Orang pada marah gitu ya Pada protes Itunya protes yang Yang bukan Orang Islam gitu ya Atau worldviewnya tidak Islam Muslim tapi Rufinya tidak berislam Yang terakhir Strategi dakwah kebudayaan Ditawarkannya bersifat universal Dan praktis dipakai Dimana saja Ya indah sekali gitu ya Bahwa ini tuh Anak-anak Nabi Adam Semua Pasti ada yang bagus Beliau pergi kemana aja Beliau lihat yang bagus Saya rasa Sudah terkenal ya Cerita Abu Yamcha ya Ketika ada orang bilang Di Arab aja Ada pelajur Kata beliau Saya ke Amerika Ketemu yang Ketemu masjid Ya kenapa Orang ketemu Apa yang dia cari gitu Ya jadi Kalau kita ke Amerika Cari yang jelek-jelek Ketemu insyaallah Ya Tapi kalau cari yang baik-baik Ketemu juga Ya orang sole Dimana-mana banyak Ya ketika Kita ngeliat Malaysia Sebagai saingan kita Dalam memperebutkan rendang Ya kita ketemu sama Berantem terus jadinya Tapi kalau kita kesana Ngeliat ini Bangsa Melayu Saudara kita Ulama kita sama Gitu ya Ini tempat Ada Cendikiawan-cendikiawan Belajar Ada istag Ada perfalatas Insyaallah Enak-enak aja Disana gitu Ya Ya itu Itulah Apa Beberapa sumbangsi beliau Sekali lagi bisa kita lihat Wacana kebudayaan tuh jadi Indah gitu Begitu Dan Mendalam gitu ya Begitu diangkat oleh Bu Ihamka Saya cukup sampai sini dulu Saya kembalikan dulu ke Syekh Yuda Masya Allah Luar biasa pemaparan dari Ustadz Akmal terkait dengan Pemikiran Bu Ihamka Di bidang agama dan kebudayaan Yang kalau kita Menggunakan parameter Bu Ihamka Tentang kebudayaan Dimana disitu ada Tiga unsur penting Ilmu pengetahuan Filosofat dan seni Kayaknya kalau kita Menggunakan parameter itu Lalu kita lihat Indonesia Kayaknya kita sedang mengalami Yang disebut krisis kebudayaan Sehingga Perlu juga Generasi muda ini Memberikan kontribusi Reformulasi ulang Atau merekonstruksi Struktur kebudayaan kita Agar Bangsa ini Menjadi bangsa yang besar Bukan saja dari Populasinya Tapi juga dari nilai-nilai Luhur kebudayaannya Baik Bapak Ibu sekalian Yang dirahmati Allah Kita punya waktu 30 menit ke depan Untuk Sharing atau Tanya jawab Untuk Peserta yang Berada di ruangan ini Silahkan Yang ingin mengajukan Pertanyaan Dari Ikhwan ada Mas Lebih dulu ya Singkat ya Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih atas Kesempatannya Alafu Set mau nanya Terkait Ada salah satu Statement dari Ustadz Akmal Terkait Islam itu Melayu itu Bukan bagian Dairas Tapi Melayu sendiri itu Adalah Islam Lalu bagaimana Dengan Kan Banyak gitu Ustadz terkait Melayu itu Bahkan dengan Masyarakat Indonesia aja Sudah beda gitu Secara bahasa Lalu Yang Ustadz gambarkan Tadi kan Melayu itu Sangat luas ya Ustadz Ada dari Indonesia juga Abis itu dari Singapura Hingga ke Filipina Vietnam Dan segala macamnya Lalu Bagaimana Ketika unsur itu Tiba-tiba itu Selain dari Yang tadi Ustadz sampaikan Terkait Penjajahan Belanda Lalu Apa saja gitu Yang membuat Itu tuh benar-benar Akhirnya tuh Benar-benar terputus Contohnya kan Antara bahasa Melayu Dan bahasa Indonesia aja Sudah Berbeda gitu Ustadz Ya mungkin Itu dulu sih Ustadz terima kasih Silahkan Mas Ariel Ya Mohon izin Bertanya Ustadz Tadi Kan Ustadz mengutip Kritik Haji Agus Salim Kepada Soekarno ya Soekarno mengatakan Saya cintai Indonesia Karena Tanah yang subur Dan sebagainya Kemudian Haji Agus Salim Mengatakan Bagaimana dengan Tanah yang tidak subur Jadi gak cinta gitu Pertanyaannya adalah Sejauh apa Pandangan Buya Hamka Dan Pandangan Buya Hamka Terhadap agama dan kebudayaan Beliau perjuangkan Di kancah Nasional Atau at least Saya mengatakan Di hadapan Pak Soekarno Pak Soekarno kan Punya wacana Ganjang Malaysia Buya Hamka mengatakan Melayu semuanya Loh gimana Gitu Bagaimana Buya Hamka Seberapa kuat sih Wacana beliau gitu Dila dipertandingkan Dengan Umar Ulama dan Umar Kita Kuat mana sih Sebenarnya Kurang lebih Narasinya Maksudnya ya Wacananya Bagasannya Kurang lebih demikian Terima kasih Sabutasi Ya jadi pertama begini Jadi memang Melayu itu Aslinya satu Bahwa bahasa daerah Kita beda-beda Nah ini Satu hal yang menarik Soal bahasa Melayu Bahasa Melayu itu Tidak dipakai di semua daerah Bahasa Melayu itu Adalah bahasa pemersatu Jadi yang kita sebut Bahasa Indonesia Ini dulu dari bahasa Melayu Haji Umar Sejokro Minoto Itu orang Jawa Jelas orang Jawa Priai Jawa Ya sanggup dia Berbahasa Jawa Yang sangat halus Yang sangat kompleks Tapi ketika menulis Untuk surat kabar Yang dibaca di seluruh Indonesia Bahasanya Melayu Kenapa bahasa Melayu dipilih Sebagai bahasa persatuan Karena paling mudah Strukturnya Bahasa Jawa Agak sulit Karena ada Kromoinggilnya Ada levelnya tinggi Rendah Membawah Bahasa Melayu Enggak Sangat simple Maka semua orang Indonesia Walaupun bahasa daerahnya beda-beda Bahasa Bugis kan beda Gak sama dengan bahasa Melayu Tapi kalau lagi kumpul Sama satu sama lain Bahasanya Melayu Nah bahasa Melayu itu Bahasa persatuan Saya pernah Di UPI Di Bandung Ketemu seorang Profesor Dari Thailand Patani Patani Ternyata ngomong bahasa Melayu Mereka bilang Kami ini Dipaksa meninggalkan bahasa Melayu Karena kalau gak begitu Supaya apa? Supaya kita putus hubungan Dengan sesama Orang-orang Saudara-saudara kita Yang muslim lainnya Di Malaysia Saya ketemu Dosen orang Filipina Bahasa Melayunya Bagus sekali Jadi bahasa Melayu itu Memang bahasa persatuan Dan itu berusaha Di pecah belahkan Di Indonesia Salah satu caranya adalah Menghilangkan jejak Melayu Ya Dulu kalau saya Ada Karena ada yang menang Ada Ada produk baru Ini saya gak Bukan iklan ya Harusnya saya minta Minta Ini nih Minta bayaran Iklannya Jadi ada teman saya Menerbitkan Quran Quran Hafazan Hafaz Dulu bahasa Melayu itu begitu Yang berlaku di Indonesia itu Hafaz dan lafaz Sekarang hafal dan lafal Nah itu cara menjauhkan dengan Hafaz dan lafaz Ini kan bahasa Arab Bahasa Arab diserap Bahasa Melayu Hafaz dan lafaz Sekarang jadi Berubah Kemarin ketika di Malaysia Anaknya Prof. Nakib Al-Atas Saya Taufik Ali Al-Atas Mudah-mudahan gak salah namanya Saya suka ketuker Taufik atau Ali Duluan ya Nah beliau mengatakan Bahasa Melayu pun di English Englishized ya Dia terlalu Banyak di Inggriskan Contohnya apa Demonstrasi Apa artinya demonstrasi Demonstrasi itu kan Membutuhkan jawaban berikutnya Demonstrasi apa Dia mau masak Demonstrasi kan Mendemonstrasikan sesuatu Sesuatu itu apa Harusnya Unjuk rasa Unjuk rasa kan tepat Unjuk rasa Tunjukkan perasaan kamu Bubarkan Merdekakan Palestina Kan jelas Unjuk rasa Kalau gak salah Mereka menyebutnya Unjuk rasaan Ya samalah Unjuk rasa itu Lebih tepat Daripada demonstrasi Demonstrasi itu Butuh keterangan melanjutan Demonstrasi apa Apa yang Anda Demonstrasikan Nah itu contoh bagaimana Bahasa kita tuh Bahasa Melayu tuh Di otak atik gitu ya Di otak atik Sehingga Kita gak kenal lagi Aslinya Ustadz Ian Kemarin di Malaysia tuh Mencari-cari Momen dimana mereka Bisa bilang Bisa bilang berpusing Berpusing tapi membutar Karena itu bedanya Sakit kepala sama pusing Kalau sakit kepala kan Nyut Kalau pusing tuh Itu bedanya Pusing tuh memang Belutar artinya Ya berpusing tuh Ya itulah Jadi Memang ada upaya-upaya Secara Secara sistematis Dan Bu Yamka Sangat kritik-kritis sekali Ketika Dulu muncul Universitas Gajah Mada Ya Universitas Gajah Mada Universitas Air Langga Ya Kata beliau Ini daerah udah Terislamisasi semua Gila-gila bikin kampus Kok kampusnya Kampus Agama yang sudah Gak ada disitu Gitu loh Ya Kenapa jadi kayak Begitu gitu ya Kenapa gak kita Angkat aja Pahlawan-pahlawan kita Gitu ya Atau minimal Kosa kata yang gak jauh Dari Dari Islam Ya Begitulah gitu ya Jadi Melayu tuh sekali lagi Melayu tuh Islam Ya Kayak Syekh Burhanuddin Ulakan Itu kan belajar Sama Tengku Syekh Kuala Tengku Syekh Kuala tuh Kelahiran dari Gujarat Ya Tapi ada gak yang mengatakan Dia bukan orang Aceh Ya enggak Dia setelah Setelah dia tinggal di Aceh Dia jadi ulama di Aceh Beranak pinak di Aceh Dia Dan dia orang Melayu Gak kita tanya lagi Wah ini orang Arab Sekarang kan gitu kan Begitu menjelang pemilu Wah ini keturunan Yaman Ya elah Ya ini udah Wacana begini Wacana-wacana Receh Kebudayaan yang receh Itu kayak begini nih Kebudayaan receh itu Membicarakan masalah darah Gitu ya Emang gak pernah Kawin antar suku Katanya Zaman globalisasi Gitu ya Tapi kemurnian darah Dipertanyakan gitu ya Kita gak kayak gitu Orang Melayu itu Ikatannya adalah Islam Begitu dia Islam Hidup bersama kita Bahasanya Melayu Ya dia Melayu Selesai Ya bahkan orang Belanda saja Masuk Islam The West Decker Masuk Islam Bela Indonesia Berbahasa Indonesia Melayu dia Selesai Ya orang Betawi Melayu Orang Sunda adalah Melayu Jawa Melayu Semua Melayu Ya nah ini Yang kita Wacana-wacana Yang kita lupakan sekarang Ya sehingga kita denger Kata Melayu jadi asing Melayu kok Ya kayak tadi Saya bilang Kalau Indonesia ke Malaysia Ngomong pakai bahasa Inggris Gitu ya Ngapain Ya padahal Cascicius juga dia ngerti Gitu sama aja kayak kita Ngomong ke daerah lain Gitu ya Ngomong cascius doang Tapi ngerti juga kan Ya gak bakal beda Jauh-jauh amat Jadi memang Ada nilai strategis Untuk menjauhkan Ya Kemelayuan kita Gitu ya Karena Melayu itu Terlalu etik dengan Islam Ya Makanya muncul cerita-cerita Majapahit Menyatukan Nusantara Gak pernah ada cerita seperti itu Ya sebenarnya gak ada Dirujuk ke Hikayat Raja-Raja Pasai Hikayat Raja-Raja Melayu Apa Itu gak pernah ketemu Gak pernah ketemu Cerita Majapahit Menyatukan Nusantara Itu gak ada Ya Ya itu Itu cara-cara Belanda Untuk Ya Atau orang-orang asing Atau minimal orang yang Musuhi Islam lah Ya untuk Supaya kita kehilangan Jati diri kita Ya Kemudian yang kedua tadi Kuatan lebih kuat mana Kalau ditanya lebih kuat Apa boleh buat Penguasa lebih kuat Justru itu Salah satu yang saya temukan Dalam disertasi saya Kalau menurut saya Celah untuk nangkep Buya Hamka itu itu Karena keberpihakan Hamka Pada Malaysia Mungkin perlu saya ceritain sedikit ya Tadi saya cerita Federasi Malaya Merdeka tahun 57 Malaya itu Selat Malaka Selat Malaka itu ya Itu Merdeka tahun 57 Tapi Belum dipersatukan dengan Sabah, Sarawak, Brunei Dan Singapur Ya Belum dipersatukan jadi Malaysia Nah tahun Tahun 60-an itu ada wacana Menyatup Bikin negara namanya Malaysia Menyatukan Federasi Malaya Singapura Brunei Sabah dan Sarawak Ya Jadi negara Malaysia kayak sekarang kita tau lah Minus Brunei dari Singapur Singapur tadinya sempat masuk Tapi justru keluar lagi Kalau Brunei gak pernah bergabung Ya Tapi dulu wacananya begitu Nah tiba-tiba Begitu ada wacana begitu Soekarno menolak Kenapa Kenapanya itu masih jadi perdebatan Ya karena Kalau-kalau jawaban yang dikasih oleh Soekarno adalah Karena Dia heran Kenapa Inggris yang menjajah Malaysia Tiba-tiba merestui Inggris kok Merestui pendirian negara Malaysia Kecurigaan Soekarno Ini alasan dikatakan Soekarno ya Alasan dikatakan Soekarno adalah Jangan-jangan Malaysia itu negara bonekanya Inggris Nah gitu lah Sementara Indonesia sangat sensitif Sama masalah kolonialisme Kita baru aja merdeka dari Belanda Kita baru aja waktu itu Ngusir Belanda dari Irian Barat Ya itu baru terjadi Jadi Irian Barat baru kemudian konfrontasi dengan Malaysia Itu urutannya kayak begitu Ya Nah itu alasan dikatakan oleh Soekarno Tapi sampai sekarang Saya baca jurnal-jurnal dari Artikel-artikel orang-orang Barat Gak ada satupun yang percaya Gak ada satupun yang percaya Kenapa? Karena berlebihan banget Tuduhan kayak begitu Ya kebanyakan orang berpendapat Kayaknya Soekarno pengen Indonesia jadi negara adidaya di Asia Tenggara Dia gak mau ada negara besar lain Jadi dia maunya negara kecil-kecil aja yang lain Ya Ada yang bilang begitu Sekali lagi itu spekulasi kita gak tau persis Ya Apa yang diomongin sama apa yang Dalam hati kita gak ngerti Nah Bu Yahamka Justru Ada beberapa artikel di majalah Gemai Islam Yang sangat mencolok sekali Ya Ada artikel judulnya Malaysia negara besar tetangga kita Padahal Malaysia belum berdiri Penyatuan negaranya belum terjadi Tapi Bu Yahamka tuh udah Udah dengan provokatif gitu Mengatakan bahwa Malaysia tuh negara besar tetangga kita Sangat bergairah Bu Yahamka tuh ngeliat Malaysia bersatu Pingin banget Kenapa Ya kalau udah Indonesia Indonesia udah ada Malaysia udah bersatu Terus satu lagi itu sekalian gitu Jadi Mimpinya Bu Yahamka Indonesia, Malaysia, Filipina bersatu sekalian Jadi negara Melayu paling kuat Ya Karena bener Bangsa Muslim paling besar Itu Melayu Bukan Arab Ini kalau kita gabung semua nih Berbahaya Ya Berbahaya Makanya wajar bangsa Barat gak mau kita bersatu Ya Nah ada lagi artikel yang lebih Ngeselin lagi gitu ya Bu Yahamka tuh nulis tentang Brunei Ya dalam Brunei Jadi artikelnya tuh kalau saya lihat Seolah-olah Mendorong Sultan Brunei Untuk menerima Gabung ke Malaysia Kalimat akhirnya begini Brunei itu negara yang permai Makmur Rajanya pun Rajanya yang cakep Rajanya yang hebat Dipuji-puji rajanya Karena raja ini Luar biasa dia Bolak-balik ke London Untuk memperjuangkan Supaya negaranya Punya kemerdekaan sendiri Brunei kan udah jadi negara sendiri Pada saat itu Ya Nah Sekarang ada wacana Brunei itu Masuk ke dalam negara Malaysia Ya Federasi Malaya Sabah, Sarawak, Singapura Dan Brunei Nah di akhir artikelnya Dia mengatakan Brunei itu negara yang makmur Yang hebat Raja-raja Sultannya pun hebat Cakap Soleh Dan sebagainya gitu ya Saya yakin Di negara Apa Saya yakin Kalau Kalau berhasil Mendirikan negara Malaysia Sang Sultan pun Akan dapat kerudukan yang layak Jadi kayak Bernegosiasi gitu ya Kayak Kayak ngedorong gitu ya Kayak ngedorong Udah lah Terima aja Ya jadilah negara Malaysia gitu ya Jadi Sangat mendukung sekali Ya Nah jadi saya lihat Itulah Celah Untuk memfitnah Bu Ya Nah itu Itu semua terjadi Tahun 50 Ya sorry Tahun 62-an Ya Tahun 62-an Nah tahun 63 Isu konfrontasi Malaysia itu Makin kenceng Soekarno gak mau terima Ada yang Menolak konfrontasi Maka tahun 63 Artikel-artikel kayak gitu Hilang Tahun 64 Bu Ya Hamka ditangkep Gemah Islam langsung Jadi pro-konfrontasi Jadi majalahnya Kayak dipaksa untuk Pro-konfrontasi Ya sampai-sampai Dibikin Dibikin apa Karikaturnya Karikatur Tunku Abderrahman itu Dilempar pakai Bambu runcing Ya Cuk gitu ya Padahal Gemah Islam gak pernah kayak begitu Gemah Islam itu Kebudayaan Majalah kebudayaan yang Elegan gitu Di jaman Bu Ya Hamka Ya Jadi Bu Ya Hamka itu ditangkep Tanggal 23 Januari 23 Januari 1964 ditangkep Kemudian majalah Gemah Islam itu Gak terbit selama 3 bulan Begitu bulan April Muncul gambar kayak begitu Nah 20 bulan-bulan ke depan Itu isinya semuanya Pro-konfrontasi Anti-Malaysia Ya jadi ketika Bu Ya Hamka Sudah di penjara Ya Tapi perlu diketahui Bahwa ketika Bu Ya Hamka Di penjara Gak semua orang tahu Gak semua orang tahu Ya jadi nama Bu Ya Hamka Masih ada di Gemah Islam Gitu ya Kemudian Bahkan majalah Surat kabar yang menyerang dia dulu Surat kabar Bintang Timur Kan ada serangan Apa Orang-orang Lekra itu bilang Bu Ya Hamka itu pelagiat Untuk bikin novel Tenggelama Kapal Van Dweck Itu di surat kabar Bintang Timur Bintang Timur itu Gak pernah ngebahas Bu Ya Hamka di penjara Gak pernah bahas Jadi kan logikanya Kalau ini musuh saya Gitu ya Ketika di penjara Harusnya dia Pesta pora gitu ya Tuh kan apa gue bilang Bikin artikel kayak gitu Tapi enggak Jadi kayaknya memang Isu itu disembunyikan Supaya Gak terjadi keributan Ya gak terjadi keributan Jadi memang Kalau saya lihat sih Itu pintu masuknya Jadi PKI mau nyerang pakai Tuduhan pelagiat Gak kena Karena yang bela Yang bela Bu Ya Hamka Orang-orang kuat semua Habi Yassin Habi Yassin itu dulu Dekan Fakultas Sastra Sastra UI Ya susah lawannya gitu ya Berat Ali Auda Orang-orang besar semua Maka isu yang dilempar berikutnya adalah Nah dia pro-Malaysia Ya Pro-Malaysia Tahun 64 Isu Malaysia itu udah Luar biasa dahsyat sekali Udah dianggap Pokoknya kalau anda tidak Tidak anti-Malaysia Berarti anda Tidak nasionalis Maka Bu Ya Hamka Di penjara Tuduhannya apa Tuduhannya merencanakan Makar pembunuhan Terhadap Soekarno Dengan bekerjasama Dengan Malaysia Diongkosin sama Malaysia Ya gitu kan Jadi seksi Tuduhannya seksi gitu Ya Kebetulan lagi jadi Musuh bersama gitu kan Ya sama kayak di Indonesia Kalau ada apa-apa Wah nanti mau mensuryahkan Indonesia gitu ya Kayak gitu standar lah Wah Taliban Ya gitu ya Gitu lah Ya zaman dulu Malaysia Objeknya Objek yang bisa dipakai Untuk ngecap semua orang Jadi kalau ditanya Kuat-kuatan mana Ya kuatan penguasa lah Ya gak bakal kuat Satu orang lawan Ini tapi Kita bisa lihat Perlawanan gigihnya Luar biasa sih Kalau menurut saya gitu ya Luar biasa Dan menarik gitu Bu Yamke tuh sangat berhasrat Malaysia tuh berhasil Pengen banget Malaysia berhasil Dan yang Malaysia disebut Malaysia tuh Singapura Brunei termasuk Jadi gak Malaysia sekarang juga Lebih besar lagi Ya Padau Baik Ini di Zoom Ada yang bertanya Atas nama Erista Zulkifah Rudi Silahkan untuk open mic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Erista Zulkifah Rudi bisa Langsung berinteraksi Apakah saya sudah terdengar Pak? Apakah saya sudah terdengar Pak? Ya Suaranya masuk Tapi kurang keras Ya Terima kasih Pak Takmal Langsung saya Saya ingin bertanya Terkait dengan Apa yang tadi disampaikan Terkait dengan Bi Hamka Dan di Beminang Sampai sekarang Para orientalis barat Yang melalui sistem pendidikan Dan keilmuannya Itu telah lama Sebetulnya Mencoba untuk mengasingkan Dan memberi stigma negatif Berhadap Islam Terutama pada kolonial Belanda Nah Nah itu Simbol-simbol yang berbau Islam Yang ada di Indonesia khususnya Itu di stigma negatif Kemudian Buya Hamka Kemudian Mencoba Memberikan Pada tahun 75 Maaf 57 Kalau tidak salah Itu Agar mereka meninggalkan Seminar di Universitas Riau Kalau tidak salah Agar mereka tidak meninggalkan Grup Usaka Islam Di tanah Melayu Yaitu huruf Jawi Huruf Melayu Dan juga huruf Pekon Apakah Apa yang dilakukan Di Universitas Riau Di Hamka ini Meredam Bagaimana stigma negatif Yang terjadi Dalam orientalis Barat itu Terhadap stigma Islam Yang ada di Daerah Melayu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Satu lagi dari Akun atas nama Iman Silakan Mas Iman Bismillah Ijin bertanya Ustaz Kalau boleh Saya Simpulkan Lebih Secara kasar Jadi apakah bisa disebutkan Bahwa Buya Hamka itu Ingin mendirikan Negara Islam Gitu ya Jadi ketika Malaysia itu Dan Filipina Jika bersatu Dan Indonesia menjadi Negara Islam Jadi apakah Buya Hamka Jadi ingin mendirikan Negara Islam Tapi kenapa Ustaz Ketika Kartos Wirio Ingin mendirikan Negara Islam Di Jawa Barat Kenapa Buya Hamka Enggak Di Indonesia aja Enggak mendukung Kartos Wirio Apakah benar Seperti itu Kesimpulannya Apa Seperti apa Terima kasih Yang pertama Agak putus-putus Agak sayup-sayup Mudah-mudahan Saya paham Jadi tahun 57 Ada sebuah Seminar Di Universitas Wirio Untuk membahas Bagaimana kita Menggunakan Uruf Melayu lagi Uruf Melayu Tapi yang bukan Uruf Arab Lalu bagaimana Sikap Buya Hamka Kalau sikap Buya Hamka Terhadap seminar itu Saya kurang tahu Terus Saya belum Menemukan datanya Kalau kita Sejarawan harus Ngomong pakai data Yang jelas Yang saya tahu Buya Hamka Juga Sepakat Dengan Sebagian Budayawan Yang berpandangan Bahwa Sebenarnya Tradisi intelektual Di Indonesia Itu baru ada Setelah masuk Islam Sebelum ada Islam Tidak ada Kenapa? Karena agama Yang ada di Indonesia Agama Tahayul Agama Tahayul Saya kasih contoh Misalnya Misalnya Ada sebuah bangsa Lahir dari Telur yang dibawa oleh Dewi Sri Kayak gitu kan Tidak membuat Orang jadi cerdas Maka Dulu ada Naskah-naskah Berhubungan Berbahasa Sansekerta Dengan huruf Palawa Yang bisa baca Cuma orang-orang Bangsawan Isinya pun Cuma muja-muji Rajanya doang Tapi begitu Islam datang Islam itu ilmu Islam itu ilmu Anda masuk Islam Yang pertama harus Anda kerjakan apa? Sholat Untuk baca sholat Kita bisa baca Bahasa huruf Arab Lama-lama kita belajar Quran Pasti kita baca huruf Arab Setelah itu kita punya Kebutuhan apa? Fikih Fikih itu kitab Arab semua Maka begitu Islam masuk Tidak lama setelah Islam masuk Yang muncul adalah Kitab-kitab Fikih Kitab-kitab Fikih Bersebaran Sampai kitab Tasawuf Tasawuf itu kan kajian yang berat-berat Bahkan beberapa ulama kita Jadi ulama rujukan Internasional pada saat itu Abul Somad Al-Falimbani Misalnya gitu ya Dari Palembang gitu ya Jadi Tradisi intelektual itu muncul Setelah Islam Jadi kalau Tiba-tiba mau dicarikan Huruf lain di luar Huruf Arab gitu ya Saya rasa beliau Gak akan Gak akan setuju Ya karena memang Memang huruf Bahasa Melayu kita tuh Bisa ditulis pakai huruf Huruf Arab tadi Dan huruf Arab tadi itu Membuat tradisi intelektual Jadi hidup Ya Bukan hurufnya doang Tapi agamanya juga gitu ya Karena agama kita Agama yang Menganjurkan Mencari ilmu Dan agama itu sendiri ilmu Ya gak bisa Makanya kalau Ustadz Amin Fahmi Zarkashi kan Suka mengatakan Sekarangnya kita harus beriman Pada level intelektual Ya karena Kalau iman yang gak ada level intelektual Pemahaman bisa salah Ya dalam Dalam sejarah Islam Ada firqoh sesat Yang sesat itu Bukan karena kurang ibadah Tapi kurang ilmu Ya Khawarij Contohnya gitu ya Khawarij itu kan bukan Kurang ibadah Ibadahnya kenceng banget Ya malah kita akan Merasa rendah Kalau lihat ibadah mereka Tapi Pemahamannya jelek Ya kurang bagus gitu ya Jadi gitu Kalau Tanggapan pasti Tentang seminarnya Wallahami sawab Tapi setahu saya Beliau agak kritis Dengan masalah-masalah Kayak begitu Ya Kemudian yang kedua Apa tadi ya Lupa lagi Oh negara Islam Ya Nah Buya Hamka itu pendek Nah Saya bersyukur Karena tadi saya mau bikin Bikin satu slide Tambahan Tapi gak jadi saya bikin Kenapa Biar jadi misteri Tadi Judul Judul apa Presentasi saya Judul kajian hari ini adalah Yang Bergejolak Di kedalaman Kenapa Karena Buya Hamka Pernah ditanya Oleh Apa Bukan pernah ditanya Pernah bilang ke Anaknya Pak Rushdie Ini ada di buku Pribadi dan martabat Profesor Dr. Buya Hamka Pribadi dan martabat Ini buku Buku Pak Rushdie Tentang Buya Hamka Tentang ayahnya Jadi Buya Hamka itu pernah bilang Ke Pak Rushdie Pak Rushdie itu Mempertanyakan Kenapa Ayah ini gak Gak fokus ke politik Jawaban beliau apa Kebudayaan itu Masalah kebudayaan itu Gak kalah pentingnya Ya Politik itu adalah Riak-riak di permukaan Sementara kebudayaan Adalah gejolak Di kedalaman Apa yang beriak Di permukaan Itulah akibat Dari gejolak Di kedalaman Maka ketika Buya Hamka Ngurusin kebudayaan Bukan karena beliau Gak peduli politik Tapi kalau beliau Politik itu masalah permukaan Ya Negara Islam Akan terjadi Ketika masyarakat muslim Sudah sepakat Kalau masyarakat muslimnya Masih sabung ayam Masih dengerin buzzer Ya gak bakal jadi Gak bakal jadi Ya Masih Masih Apa Nonton Netflix Setiap hari Gitu ya Gak bakal bisa begitu Ya Jadi Pembicaraannya bukan Di level ini Buya Hamka Dia ngeliat kebudayaan Masyarakat ini kayak apa dulu nih Ya Maka beliau Datang ke konstituante Dia mau Berpartisipasi di konstituante Beliau gak langsung mengatakan Didikan negara Islam Gak perlu Ya Maka beliau mengatakan Indonesia ini Negeri muslim Walaupun belum jadi negara Islam Negeri muslim Karena ini negeri muslim Maka gak pantas Islam itu Direndahkan Atau dicampakkan Gitu ya Nah beliau mengerti Masalah kebudayaan Kebudayaan itu kan Bukan sesuatu yang bisa dipaksakan Ya Lihat Liat latar belakang Orang Minangkabau tadi gitu ya Adat itu bisa berubah Tapi bagaimanapun Pelan-pelan Ya Pelan-pelan Gak gerasa grusung Makanya dakwah kebudayaan Bu Yamcha itu bukan orang Tipe-tipe orang yang Pokoknya harus begini Harus begitu Enggak Ya Yuk kita Kita maju-maju Pelan-pelan Kalau budayawan kayak begitu Ya Budayawan kayak gitu Makanya beliau mengasa Saya bukan politisi sebenarnya Tapi saya sangat care Sangat peduli sama politisi Beliau sangat menghargai Pala politisi Kayak Pak Nasir Kalau kata Bu Yamcha selalu bilang Kalau soal politik Pemimpin saya itu Pak Nasir dan Apa Bu Yamcha Sertan Mansur Itu kakak iparnya Gitu ya Kan politisi Masyumi Gitu ya Nah itu politik Fatwanya dari beliau lah Tapi beliau peduli sama Kebudayaan Karena kebudayaan itu Menurut beliau ada di Di kedalaman gitu Kan kalau tsunami kan Dari bawah ya Dari bawah kejolak Kita gak kelihatan di atas Tiba-tiba Gitu ya Jadi Kita jangan terlalu fokus Pada masalah politik Politik itu penting Tapi bukan yang paling penting Yang paling penting itu Masyarakatnya dulu berubah Ya kalau masyarakat Seleranya bagus Seleranya islami Dia lah bakal Mimpin yang Yang aneh-aneh Kalau kita Kalau kita akrab sama Quran Kira-kira Pemimpin yang kita pilih Pemimpin yang mana Pemimpin yang suka Quran Yang hafal Quran Memuliakan Al-Quran Kan gitu simple Ya gak bisa kita paksakan Harus negara islam Sementara Yang di bawahnya Jangankan pemimpinnya Kitanya pun masih Macem-macem gitu ya Perilakunya gitu ya Kalau beliau melihatnya Kacamata kebudayaan Ya makanya judulnya Yang bergejolak di Kedalaman Bukan saya yang berpuisi Itu Bu Yahamka yang berpuisi Bu yang puitis disitu Saya ngutip doang Baik Masih ada sedikit waktu Kurang lebih 5 menit Mungkin dari Ahwat Ada yang bertanya Satu orang silahkan Kesempatan terakhir Dari Ahwat Tidak ada juga Baik Kalau tidak ada Mungkin dari Antum Ada semacam Closing statement Ya Dari saya Saya rasa Bisa saya simpulkan ya Bahwa sebenarnya Isu-isu kebudayaan ini Memang penting Seperti yang kata-kata Bu Yahamka Hanya saja Kebudayaan Seperti bagaimana Yang beliau pahami Ya Kalau kita bicara kebudayaan Cuma sekedar Tari-tarian saja Saya rasa gak akan semua Mau belajar menari-nari Tapi kalau cakupan Ini adalah ilmu pengetahuan Filsafat dan sains Saya rasa ini Menyangkut Kehidupan Kita sebagai bangsa Ya Dan ini Dan beliau merumuskan Sebuah dakwah kebudayaan Yang sangat menarik sekali Walaupun beliau Gak membicarakannya Tapi saya lihat Itulah cara-cara beliau Itulah cara yang beliau lakukan Nah oleh karena itu Semua orang Bahkan yang Kalau Bu Minong nih Sebagai saksinya gitu ya Beliau pernah cerita ke saya Tetangganya tuh Non-muslim Ketika Bu Yahamka ditangkep Nah ini tetangganya termasuk yang Bergotong royong Membantu Keluarga Bu Yahamka Karena Bu Yahamka ditangkep kan Ditangkep Buku-bukunya dilarang beredar Royalty Gak dibayar Segala macem gitu ya Maka harus ada yang ngebantuin Non-muslim pun Simpati Tama Bu Yahamka Kenapa? Karena Bu Yahamka Bukan orang yang Gerasa gurusu Menyerang gitu ya Bahkan ketika berdawah Yang diangkat Yang baik-baiknya dulu Enggak-enggak yang jelek-jelek yang dibahas Itu saya rasa Kalau kita lihat konsep kebudayaan Yang ditawarkan oleh Bu Yahamka Banyak Manfaat yang bisa kita ambil Mulai dari fikir dakwah Sampai kepada Cara kita mengukur kebudayaan Mudah-mudahan bermanfaat Apa yang kita bicara kepada hari ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian Tidak terasa Waktu juga sudah Menjelang pukul 12 Dan Mudah-mudahan Pertemuan kita pada Siang ini Menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah SWT Dan menambah Hazanah Keilmuan kita Dari saya Selaku muderator Mohon maaf Apabila Ada Kesilapan di dalam Membawakan acara ini Marilah kita Tutup Forum kita Dengan Sama-sama membaca Hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu Allah Ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Wabilahi taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh